Selamat pagi juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Pucco F4 Atau yang produk namenya adalah MUNCH Disini kasusnya adalah terkunci dengan akun Mi atau terkunci dengan Mi Cloud Ini bisa kita hapus permanent via remote tanpa harus bongkar test point ya Jadi menggunakan fasilitas fast boot to EDL Jadi tidak usah repot-repot, kita bisa service online hapus Mi Cloud sekaligus RVRP Cukup dicolok fast boot mode saja ya Jadi tidak usah repot-repot, bongkar test point Ini adalah hasilnya, sukses, clean, permanent, bebas reset, bebas update tanpa akan terjadi relock Oke kemudian kita langsung menuju ke PC nya Pertama-tama kita harus masuk ke fast boot mode terlebih dahulu Jadi ini sebelumnya user sudah saya kasih instruksi untuk masuk ke fast boot mode Kemudian dicolok HP nya ke PC Nanti proses fast boot to EDL itu HP nya akan tiba-tiba off Kalau HP tiba-tiba off itu biarin Itu adalah proses fast boot to EDL Supaya apa? Supaya kita tidak perlu repot-repot bongkar HP untuk test point Di sini kita cek dulu di device manager Sudah dicolok mode fast boot ya Pada bagian atas ada Android phone Di sana ada Android bootloader interface Berarti itu mengartikan HP nya sudah dicolok fast boot mode Kemudian di sini adalah file-file yang kita butuhkan Seperti Mi Flash nya, kemudian driver, kemudian USB redirect dan lain sebagainya Jadi kita ekstrak dulu ya Kita ekstrak dulu USB redirect Ini untuk menggunakan fast boot to EDL nya ya Kita butuh USB redirect ya Kemudian kita buka ini Xiaomi nya Kita buka Kita jalankan aplikasi Xiaomi nya ya Kita jalankan aplikasi Xiaomi nya Mana Mi Flash nya Xiaomi Mi Flash Nah ini kita klik dua kali Kita tunggu saja dulu prosesnya Yes Kemudian Ini centang saja Kemudian di sini kita masukkan File yang sudah kita edit sebelumnya Nah ini adalah file yang sudah saya modifikasi Supaya Dia bisa langsung clean Mi Cloud sekaligus FRP Kita buka USB redirect nya Kemudian kita masukkan IP server ya Kita akan masukkan IP server di USB redirect nya Kita masukkan IP server di USB redirect nya Pastikan sebelum melakukan langkah ini Driver Qualcomm sudah terinstall ya Terkait cara install Driver Qualcomm sudah saya jelaskan sebelumnya Agar dengan bisa lihat pada deskripsi video ini Kemudian di sini step 1 Supaya step 2 kita disable dulu Yes Kemudian kita klik kanan ya Lalu kita enable kan Supaya dia auto step 2 Setelah itu kita tunggu Respon dari server nya Dia akan Step 3 seperti ini Ini adalah proses Fastboot to EDL nya Sudah finish Kita cek di device manager Dia langsung terdeteksi Qualcomm HS USB Kini Loader Klik refresh Lalu klik flash Kemudian Setelah itu Kita tunggu saja dulu Proses nya Atau loading nya Mohon sabar sejenak ya Disini masih proses ya Disini masih proses Kita tunggu saja dulu Nanti akan ada token nya Ya nanti akan ada token nya Klik OK Akan muncul token Token ini Saya copy Saya send ke server Nanti server akan memberikan Sebuah keaktifasi Aktifasi untuk out nya Nah ini kita paste Kemudian pilih OK Nah disini proses flashing Sudah berjalan Ini adalah HP Pojo F4 Kasus nya terkunci dengan akun Mi Atau terkunci dengan Mi Cloud Sudah saya cek sebelumnya HP nya garansi TAM Jadi bisa kita remote Via TeamViewer Tidak harus server ya Kalau remote lebih simple Dia bisa clean Mi Cloud sekaligus FRP ya Dan proses nya juga lebih cepat ya Proses nya juga lebih cepat Kita tunggu saja dulu Mohon sabar sejenak Disini masih proses flashing Pada HP Pojo F4 Untuk mengatasi masalah terkunci Akun Mi sekaligus terkunci dengan FRP Terima kasih Terima kasih Ini proses nya sudah selesai ya Tinggal dicabut Nyalakan HP Connect internet ya Hasil nya seperti yang saya perlihatkan Pada video bagian pertama Bagian awal-awal tadi Hasil nya sukses clean permanen Saya kira masalah Mi Cloud Pojo F4 Kita cukupkan sekian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Selamat pagi Terima kasih